Banyak juga temen-temen gue kadang yang sering cerita kayak Lu nyoret-nyoret kayak ginian dong, lu bisa dapet duit sih, kayak gitu-gitu Iya lah, gitu, ngapain lu kerja buat orang Gue bisa kerja buat gue sendiri, gue dapet duit gitu Intinya, ya lu mulai aja Nama gue tuh Ben Hart Temen-temen main gue manggil gue Abeng Nama jalan gue Hart 13 Dan gue itu graffiti artis Dan sekarang gue juga ngejalanin bisnis as a customizer Kalau graffiti gue start dari 2005 Orang main bola, main basket, gue udah sering ngeliat kan Ini kayak, wih, gambar pake cat semprot Di tembok orang gitu kan, keren banget, gila gitu lah Kayak terhipnotis aja gue Jujur aja gue dari zaman SD gitu Gue dikasih uang jajan tuh kecil Dulu gue kayak beli-beli, apalah, gelang-gelangan Gue pasangin-pasangin apa bisa gue jual di sekolah Beli sebesar akhir, gue serpa jadi kurir tahu dulu Jadi gue jadi kurir tahu untuk ngedistribusiin tahu Dulu gue punya naik motor, men Kan gue dari Depok Dari Depok gue kecil andak Paginya subuh-subuh gue harus ngantriin lagi ke Bogor Kelar itu, gue harus kuliah Pas gue jadi kurir tahu itu Gue dulu belajar mau treatment Gue kumpulin duit, gue beli kamera Kok mungkin pesen gue selain di graffiti, jadi fotografer lah gitu Terus Terus Ternyata Memu titik jenuh lah gue Foto kayak, apa lah nih? Gak lulus bagus Walaupun sempat gue mikir kayak, aloh ini apaan nih? Kayak gitu-gitu sih Tapi ternyata kepake Jadi gue mikir selalu proses-proses yang gue lakuin dulu Kepake semua sekarang gitu Kan gue suka sneakers dong Terus gue gambar-gambar beberapa sepatu gue Sampai akhirnya banyak orderan nih Awalnya gue gak mau jualan gitu kan Tapi sampai akhirnya Wah ini bisa dijual nih Gak bisa juga kayak gue cuman kayak gambar sepatu Gambar sepatu Tapi gue gak dapet apa-apa Kayaknya gue coba untuk bikin dulu namanya sepatu 23 pertama kali Kenapa gue bisa akhirnya gabung dengan Vertulevish Ketemu Mas Gondi segala macem Jadi gini Itu adalah fase dimana Yang gue bilang itu Sepatu 23 tuh lagi ambruk Itu karena salah gue sendiri sebenernya Karena manajemen guenya gak bener Itu brand yang sebenernya gue bangun dari dulu kan Gue bangun dari awal banget Gue custom-custom sepatu sendirian Sampai akhirnya ambruk Kalau urusan gambar sih Sebenernya gak ada masalah Nah tapi Masalah gue saat itu adalah How to manage this gitu loh Bisnis ini caranya managenya gimana sih Gue pelajarin itu Kayak gue nanya sama orang Tapi Gak dapet yang pas gitu loh Kayak gak dapet Ternyata harus gini-gini Gak dapet yang pas Di saat gue lagi down Gue ketemu sama Mas Dondi ini lah Gitu Ya gue ngerasa kayak Sayang banget sih sebenernya Karena brand itu udah gue bangun juga dari dulu kan Tapi Ya udah gak apa-apa Karena segala sesuatu Yang gue lakuin sekarang Ya butuh pengorbanan Jadi pengorbanan adalah Gue ngelapas 423 gitu Untuk memulai bisnis Pastinya lo harus Harus tau kayak Apa yang lo lakuin gitu Lo misalnya mau bisnis Jualan Makanan Makanan itu tuh Lo harus tau banget Kayak bisnis gue ini Untuk bisnis sepatu Untuk bisnis gambar lah gitu Yang pasti lo harus bisa gambar Lo harus bener-bener kayak tau Sejarahnya gambar lah Bahan-bahan untuk gambar apa aja Terus lo harus Mahir dalam hal itu kan Modal usaha menurut gue Modal berapapun itu bisa jadi sesuatu men Lo mulai gak harus mikir kayak Wah untuk kayak gitu Modalnya Ratusan juta Gak juga Lo ada duit berapa Yaudah lo jalanin aja Yang penting Lo punya temen Partner yang bisa support lo juga Sama Lo mahir dalam hal itu gitu Juta Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.